Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini Geger penemuan granat dan selomsong peluru di rumah tua Harga gula pasir kian melambung Para peternak sapi menjadikan onggok sebagai pakan pengganti rumput Kegiatan pengasapan atau fogging untuk memberantas wabah demam berdarah oleh polisi kian digencarkan Selasa siang, tim dokter kepolisian Resort Tulang Bawang melakukan pengasapan di permukiman Desa Banjar Agung Ini setelah adanya beberapa warga yang dirawat ke rumah sakit akibat terserang DPD Pengasapan difokuskan ke rumah pasien dan tetangganya Tak hanya dalam rumah, pengasapan juga dilakukan di lokasi yang dicurigai sebagai tempat berkembang biaya nyambuk demam berdarah Yak di disiring, halaman rumah, dan belakang rumah Menurut petugas, pengasapan akan digelar secara berkelanjutan untuk mencegah penyebaran wabah DPD Jumlah yang kita laksanakan adalah 20 titik berikut hari ini berarti 21 titik kita laksanakan penyebaran Ada kriteria mas untuk dilakukan penyebaran mas? Penyebaran yang kita utamakan adalah di sasaran utamanya bagi rumah atau sekeliling rumah yang terkena teman berdarah Kita utamakan terlebih dahulu Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang rumah-rumah lain yang rawan dengan penyebaran DPD Mendasarkan data Rinas Kesehatan Lampung, jumlah pasien DPD di Tulang Bawang sejak Januari hingga April sebanyak 63 orang Untuk menangkal wabah DPD, warga diminta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat Jangan biarkan genangan air di sekitar lingkungan rumah karena akan menjadi sarang berkembang biaknya nyambuk demam berdarah Pusakim melaporkan dari Tulang Bawang Bandar Lampung kini memiliki satu pasar baru lagi Yakni Pasar Raya Lebak Budi Yang didirikan di lokasi bekas komplek penjara lapas Tanjung Garang Pusat Pasar ini hadir sebagai pasar tradisional pertama dengan konsep modern Pasar ini terdapat 161 lapak dan 48 kiosk yang setiap hari akan buka selama 24 jam Dan sebagian besar para pedagangnya adalah mantan pedagang kaki lima di sekitar pasar semep dan bambu kuning Banyak keunggulan di pasar ini dibanding pasar tradisional lain Mulai dari parkir gratis, lingkungan pasar yang bersih sehingga pembeli bisa lebih nyaman saat belanja Di pasar ini seluruh pedagang juga menjadikan layanan transaksi jual-beli non-tunai menggunakan Quick Response Code Indonesia Standar atau KRIS Pasar Raya Lebak Budi dibangun di atas lahan seluas lebih dari 8.000 meter persegi dan menghabiskan dana 20 miliar rupiah Dengan adanya pasar tradisional berkonsep modern ini Diharap bisa meningkatkan minat warga belanja di pasar karena nyaman dan tidak kubu Jeffrey Arifin laporkan dari Bandar Lampung Para peternak sapi di desa Jaya Makmur kecamatan Banjarbaru Tulang Bawang mulai mencari pakan alternatif selain rumput Kini mereka mulai memberi makan ternak sapinya dengan ampas singkong atau ongok Pasalnya rumput yang aman untuk pakan ternak kini sulit dicari Banyak rumput yang tumbuh di perkebunan warga tidak aman Sebab telah disemprot obat kimia atau obat pembasmi rumput yang bisa menyebabkan ternak yang memakannya mati Dengan kondisi itu ongok kini jadi pakan tambahan andalan selain rumput Supaya ternak mau memakannya ongok biasanya dicampur dedak atau katul, garam dan air Dengan ongok pertumbuhan sapi juga tetap baik Untuk makanan pokoknya yang paling bergizi ongok Kita kasih ongok untuk suplemen vitaminnya itu juga di badan bagus Dengan kita cari ongok itu kan mudah Karena kalau kita pakai ongok untuk rumput-rumput juga kita bisa berkurang tenaganya Itu pilihan kita memang ongok ya? Ya ongok, memang ongok yang paling bagus bagi kami ongok Ongok itu memang untuk sapi itu kelihatan lebih bagus, lebih jernih kulitnya seperti itu Untuk pengemukannya lama gak sih menggunakan ongok? Tidak, tidak lama Contohnya sebelah sana itu dalam waktu 7 bulan itu juga kayak begitu besar Ongok yang penting kita terjamin cara kebersihannya dan cara kasih makan ongoknya kita terjamin Ampa singkong atau ongok mudah didapat Sebab daerah ini banyak pabrik singkong Harga ongok basah kisaran 2,5 juta rupiah per truk dan perkarungnya sekitar 50 ribu rupiah Satu karung ongok biasanya cukup untuk pakan tiga ekor sapi selama tiga hari Mustahki melaporkan dari Tulang Bawang Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Saya Iin Hermayeni beserta redaksi yang bertugas berterima kasih Selamat beraktifitas kembali, sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!